Untuk kemudian mengakurkan data dan informasi yang kita peroleh bersama di Kementerian Keuangan dengan pernyataan Pak Mahfud yang berasal dari informasi Kepala PPATK menyangkut 300 triliun transaksi mencurigakan. Saya mungkin ingin menyampaikan kepada teman-teman, nanti Pak Mahfud akan menyampaikan karena kemarin Bapak sudah menyampaikan. Pertama, kami ini secara terus-menerus selalu bekerjasama dengan seluruh instansi terkait termasuk PPATK. Semenjak 2007, kemarin yang disebutkan 2009, ini 2007, sampai dengan 2023, kami menerima informasi dari PPATK sebanyak 266 surat atau data. Yang disampaikan oleh Pak Ivan kemarin dalam surat terakhir yang baru kami terima hari Kamis pagi jam 9, itu hanya 194. Tapi saya sudah cek karena datanya itu perlu untuk kita sampaikan ke publik. Jadi ternyata sesudah di cek surat dari PPATK kepada Kementerian Keuangan dari 2007 hingga 2023 mencapai 266 surat. Nah saya ingin tegaskan ya, 266 surat PPATK ini sebetulnya 185 adalah permintaan dari kami. Jadi artinya kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi menyangkut, biasanya menyangkut suatu data dari ASN di bawah Kementerian Keuangan. Karena kami bertugas untuk mengawasi, membimbing, dan terus menjaga seluruh ASN di Kementerian Keuangan. Jadi 185 adalah permintaan dari Irjen Kementerian Keuangan kepada PPATK. Sedangkan sisanya 81 itu inisiatif dari PPATK. Artinya PPATK menjalankan tugasnya dan menemukan adanya transaksi yang menyangkut aparat di Kementerian Keuangan, kemudian ASN di Kementerian Keuangan, dan transaksinya itu disampaikan kepada kami. Jumlah dari 2007 hingga 2023 ada 964 pegawai yang diidentifikasikan. Ini ya lebih dari 2007 hingga 2023. Supaya tidak kemudian seolah-olah, kalau kita bilang rata-ratanya mungkin 60-an dari jumlah karyawan di Kementerian Keuangan itu mencapai, pernah mencapai 80 ribu, sekarang ini 74 ribu. Jadi 964 itu akumulasi jumlah pegawai yang diidentifikasi oleh kami, Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal, atau yang diidentifikasi oleh PPATK. Dari surat-surat tersebut, kita telah melakukan tindak lanjut, semuanya. Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini. Seluruh surat yang dari PPATK, yang dikirim ke kami, baik itu adalah permintaan dari kami 185, atau yang merupakan inisiatif PPATK 81, semuanya ditindak lanjuti. 86 surat, kami memberikan tindak lanjut dengan melakukan beberapa pengumpulan bukti-bukti tahan bahan. Ini istilahnya pull bucket, pengumpulan bahan keterangan. Artinya itu informasi belum memadai dan kita terus menambah informasi melalui tindakan dari IRJEN, menambah dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan. Kita telah menindak lanjuti audit investigasi sebanyak 126 kasus. Dan rekomendasi hukuman disiplin diberikan kepada 352 pegawai. Nah, kalau hubungan disiplin ini kami mengacu pada undang-undang ASN dan PP mengenai ASN, yaitu PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Ada surat dari PPATK yang memang tidak bisa ditindak lanjuti karena pegawainya sudah pensiun, atau memang tidak ditemukan informasi lebih lanjut, atau ternyata informasi itu menyangkut pegawai yang bukan dari Kementerian Keuangan. Dan ada 16 kasus yang kami melimpahkan ke APH. Nanti Pak Mahfud akan menyampaikan. Karena Kementerian Keuangan adalah bendara negara, kami bukan aparat penegak hukum. Jadi dalam hal ini, kalau ada suatu kasus yang menyangkut tindakan hukum, apakah itu kriminal, itulah yang kemudian kita sampaikan kepada APH, apakah itu KPK, apakah kejaksaan, atau kepolisian. Kita bekerjasama dengan ketiga aparat penegak hukum itu untuk menindak lanjuti dalam rangka penegakan hukum. Saya sangat senang sekali, seperti yang saya sampaikan kemarin di Solo, bahwa berita mengenai pertama transaksi 300 triliun, dan juga keinginan Pak Mahfud untuk meyakinkan bahwa Kementerian Keuangan, di bawah kemimpinan saya, untuk melakukan tindakan yang konsisten. Saya sangat senang mendapatkan dukungan dari Pak Mahfud. Dan kami berdua ini, selain kemarin ada di tim BLBI, yang kita terus akan menjalankan ya Pak ya, sampai akhir tahun ini, saya juga akan senang kalau di dalam kasus ini, saya mendapatkan dukungan, dan juga terus-menerus dorongan dari Pak Mahfud, maupun instansi lain, PPATK, APH, di dalam menjalankan tugas untuk membersihkan Kementerian Keuangan. Tidak ada yang tidak, dalam hal ini tidak ada yang tidak akan kita buka. Jadi kita akan terus membuka, dan semakin dalam hal ini, seperti pegawai negeri di Kementerian Keuangan, walaupun sudah mendapatkan hukuman disiplin seperti pemberhentian, kami tentu akan terus mengikuti kasusnya. Dan kalau masih ada data yang berasal dari kami, Kementerian Keuangan, untuk membantu aparat hukum menjalankan. Langkah-langkah tindakan penegakan hukum, kami juga akan terus bekerja sama. Sehingga apa yang terjadi dengan saudara RAT, maupun saudara ED, atau saudara lain yang disebutkan sebagai sirklus, monggo saya akan terus mendukung langkah-langkah dari penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi aparat penegak hukum. Itu yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, kalau ada yang bertanya mengenai kewenangan Kementerian Keuangan di dalam menangani pegawai negeri, saya sampaikan tadi, kami melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, dan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Di sini, hukuman-hukuman yang kita lakukan mengacu kepada Undang-Undang dan PP tersebut. Saya sampaikan kepada Presiden, kepada Pak Mahmud, kalau kita tidak puas ada orang yang menurut saya hukumannya harusnya lebih berat. Namun hukuman terberat yang ada di dalam PP tersebut adalah, satu, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Itu kami akan lakukan semuanya. Dua, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Tiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Itu hukuman yang terberat yang ada di dalam PP 94 2021. Kalau kita merasa bahwa hukuman itu tidak terlalu berat, ya saya sampaikan kepada Pak Mahmud. Pak Mahmud, apakah dengan tingkat kesalahan yang ada, hukuman seperti itu dianggap sesuai atau tidak? Tapi kami harus melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ASN dan peraturan mengenai pegawai negeri sipil, disiplin, PNS, yaitu PP nomor 94 2021. Itu yang kita terus akan lakukan dengan disiplin. Saya ingin tegaskan sekali lagi, seluruh surat dari PPATK kepada kami, baik yang permintaan kami sendiri, 70% adalah kami yang meminta, atau yang 30% inisiatif dari PPATK, itu kita semua tindak lanjuti. Dan saya akan meyakinkan bahwa ini akan terus kita lakukan dan saya akan sampaikan ke Pak Mahmud. Pak Mahmud, saya akan update ke Bapak, mana-mana yang sudah dilakukan. Ketiga, mengenai 300 triliun. Sampai siang hari ini, saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun. Itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Jadi dalam hal ini teman-teman media, silakan nanti mungkin bertanya kepada Pak Ivan. Karena sampai hari ini, di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami, dan list dari kasusnya. Tidak ada angka rupiahnya. Jadi kalau hari ini teman-teman media menanyakan kepada saya, jawaban saya tetap sama seperti kemarin, karena saya tidak ada tambahan informasi. Nanti saya sudah kontak Pak Ivan, saya juga seizin Pak Mahfud ya Pak Mahfud. Saya tanyakan kepada Pak Ivan, Pak Ivan 300 triliun itu seperti apa, ya disampaikan saja secara jelas kepada media. Siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo, makin detail, makin bagus. Saya juga ingin tahu, supaya saya tahu siapa saja yang makin terlibat, sehingga pembersihan kita juga lebih cepat. Jadi informasi 300 triliun, sampai siang hari ini, saya tidak bisa menjelaskan, karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya transaksi apa saja, dan dihitung siapa yang terlibat. Itu ya, nanti kita tindak lanjuti dengan Pak Ivan, karena Pak Mahfud akan pergi dinas ke luar negeri, saya akan tetap saja mengontak Pak Ivan untuk mendapatkan data itu. Dan saya sudah menugaskan kepada Pak Wamen, Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Dirjen Beacuke, untuk semuanya melakukan follow up. Ada data baru, kita terus tindak lanjuti. Terakhir yang ingin saya sampaikan, adalah mengenai langkah-langkah yang kita lakukan dengan PPATK untuk bisa menggunakan undang-undang tindak pindada pencucian uang. Karena ini adalah undang-undang dominia pencucian uang yang nanti mungkin Pak Mahfud akan sampaikan. Satu, kami, pajak, biar cukai terutama ini yang disorot, bekerjasama dengan PPATK untuk mengungkapkan beberapa kasus dalam rangka tugas kita adalah mengamankan penerimaan negara. Pertama, di dalam Direkturat Jenderal Pajak, kita menganalisa dan memanfaatkan laporan harta dan aset yang kita terima dan kita dari 1.129 laporan, ini pajak ya, dengan PPATK, yang proaktif kita terima berjumlah 507. Hasil analisa yang dilakukan PPATK bersama kami. Kemudian memanfaatkan hasil itu untuk mengamankan penerimaan negara. Ini kemarin yang sudah dilaporkan kepada Pak Mahfud oleh Dijen Pajak. Kita sudah merecover 7,08 triliun rupiah yang merupakan penerimaan negara pajak dan penggunaan informasi mengenai pencucian uang untuk kemudian kita ambil sebagai hak negara. Jadi dalam hal ini, ini menjadi salah satu bukti bahwa kami bersama PPATK untuk terus melakukan kerjasama. Untuk Beacukai, kita juga lakukan yang sama. Yaitu kita memberikan laporan dan PPATK melaporkan kepada kita. Untuk sebelum ke Pak Mahfud, saya ingin tegaskan keterangan tambahan terakhir. banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya mendapatkan informasi lengkap dari PPATK. Katakanlah seperti kasus RAT. Kasus ini disampaikan oleh Pak Mahfud sejak 2013. Informasinya ada. Tapi di kami, PPATK menyampaikan informasi baru 2019. Empat surat menyangkut sodara RAT. Empat surat dari PPATK. Empat-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara 50 juta sampai 150 juta. Kecil banget dibandingkan sekarang yang terbuka kepada publik. Poin saya, Pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Pengarah untuk Tindak-Tindana Pencucian Uang mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih detail. Kami tidak mendapatkan seperti itu. Tapi ini menjadi evaluasi kita bersama. Namun banyak informasi yang detail mengenai pencucian uang itu disampaikan PPATK langsung kepada Pak Mahfud dan ke instansi aparat penegak hukum. Jadi mungkin impresi bahwa seolah-olah itu adalah datanya semuanya identik ke kami. Mungkin saya akan sampaikan. Sepanjang ini di Kementerian Keuangan saya akan meyakinkan dan menjamin kami akan pasti tindak lanjuti. Kalaupun mentok nanti saya lampur kepada Pak Mahfud. Pak ini sudah mentok saya tidak bisa lewat dari sini atau kami tidak mendapatkan informasi lebih banyak selain yang bisa kita dapatkan. Jadi spirit kerjasama antara Pak Mahfud dengan kita akan terus kita lakukan secara erat. Karena kepentingan kita sama. kepentingan untuk